Rendy Onggowijaya anak yatim piatu, dia tinggal di jalan pangeran Mangku Bumi Jogja bersama nenek Yeni dan kakek kesayangannya Morgan Onggowijaya. Meski sudah berusia tujuh puluhan, kakek Morgan masih sehat dan aktif. Sewaktu muda dirinya suka bola basket. Meski sudah tua, sang kakek masih rutin berenang dan aktif di berbagai perkumpulan dan organisasi sosial. Orang-orang bilang, kakek Morgan pria ramah dan baik hati. Kakek Morgan cukup dikenal sebagai pengusaha di Jogja. Dia pemilik toko yang menjual berbagai perlengkapan sekolah dan kantor seperti alat tulis, buku, kertas, tinta, juga menyediakan jasa percetakan. Tentunya beruntung sekali sang cucu Randy punya kakek dan nenek yang menyayangi dan memenuhi seluruh kebutuhannya, termasuk membiayai pendidikannya. Randy kini bukan anak-anak lagi. Dia sudah 18 tahun, berstatus mahasiswa dan kuliah di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Selain kuliah, Randy juga kerap membantu kakek dan neneknya. Seperti hari itu, Rabu 23 November 2022, sekitar pukul 6 sore, Randy menemani sang kakek Morgan berbelanja rutin di ramai mall Malioboro. Randy yang menyetir mobil Innova dan sang kakek duduk di sebelahnya. Setiba di tujuan, mereka belanja kebutuhan sehari-hari. Setelah berbelanja, Randy mengajak kakeknya mampir di restoran cepat saji McDonald di Jalan Sudirman. Sang kakek setuju dan minta Randy membelikan minuman untuknya. Randy memarkir mobil di parkiran McD, lalu turun seorang diri, meninggalkan sang kakek di mobil. Tak lama kemudian, Randy kembali dengan membawa minuman. Dia mengemudikan mobil kembali ke rumah di Jalan Pangeran Mangkubumi. Sementara itu, kakek Morgan duduk di sebelahnya, diam, seperti orang tertidur. Setiba di rumah yang merangkap toko itu, Randy masuk di sambut sang nenek Yeni. Di mana akung? Randy menjawab, di mobil, tertidur. Nenek Yeni bersama ART Sumini segera mendatangi kakek Morgan di mobil. Nenek Yeni berusaha membangunkan suaminya, tapi pria itu diam saja. Tubuhnya terasa dingin. Panik, nenek Yeni segera mengajak Randy dan Sumini mengantar kakek ke rumah sakit Pantirapih. Setiba di rumah sakit, dokter memeriksa kakek Morgan. Ini sudah kaku dan sudah meninggal dua jam lalu. Betapa terkejut nenek Yeni. Dia tidak mengerti mengapa suaminya meninggal tiba-tiba, sebab sewaktu pamit hendak belanja bersama Randy ke mal ramai, kakek Morgan tampak baik-baik saja. Dan sungguh syok sang nenek ketika dokter menyampaikan kecurigaan bahwa kematian sang kakek tidak wajar sebab ada bekas jeratan dan cekikan di lehernya. Dokter minta pihak keluarga membawa kakek Morgan ke rumah sakit Sarjito untuk keperluan visum. Pada saat yang sama, pihak rumah sakit melaporkan hal tersebut kepada polisi. Polisi datang dan menanyai nenek Yeni dan Randy. Diketahui orang terakhir yang bersama kakek Morgan adalah Randy, sang cucu. Polisi menginterogasi Randy, nenek Yeni, dan pihak keluarga lainnya panjang lebar dan terungkaplah sebuah kisah ganjil yang tragis penyebab tewasnya kakek Morgan. Begini ceritanya. Pada Oktober 2022, kurang lebih satu atau dua bulan sebelum tragedi terjadi, kakek Morgan, nenek Yeni, dan anak mereka Stanley yang merupakan paman Randy bertanya-tanya, mengapa uang milik kakek Morgan yang disimpan di laci sering hilang? Mereka curiga Randy yang mencurinya. Mereka lalu minta bank mencetak rekening koran milik Randy. Dan di sana tertera 52 transferan dari Randy ke temannya IGD Arya Ken Permana Putra alias Ken sejumlah kurang lebih 87 juta rupiah. Kakek Morgan, nenek Yeni, dan paman Stanley kemudian menanyakan hal tersebut kepada Randy. Mengapa kamu mentransfer uang milik kakek ke temanmu Ken? Randy bilang uang yang telah dicuri dan ditransfernya itu dipakai sebagai modal usaha. Tapi ketika ditanya lebih lanjut untuk usaha apa, Randy tidak bisa menjelaskan. Kakek Morgan tentu saja curiga karena dia tahu latar belakang Ken. Ken adalah teman Randy sejak SMA. Setamat SMA, keduanya kuliah di Universitas yang sama Atma Jaya Jogja meski beda jurusan. Di masa SMA dulu, Randy juga pernah punya masalah dengan Ken. Saat itu, Ken menipu dengan cara menjual barang-barang branded original berharga mahal pada Randy yang ternyata hanyalah barang-barang KW. Masalah itu pun kemudian diselesaikan dengan melibatkan pihak sekolah. Ketika kuliah, Randy juga ketahuan mentransfer uang kepada Ken. Alasannya karena waktu itu Ken ikut lomba mahasiswa di Surabaya dan menyogok panitia agar menang. Aksinya itu diketahui lawannya yang kemudian mengancam jika Ken tidak memberi bayaran, maka dia akan mengadukan perbuatan Ken ke polisi. Nah, sekarang lagi-lagi timbul masalah yang ada sangkut pautnya dengan Ken. Randy mengirim uang hingga 87 juta kepada temannya itu yang bilang uang itu akan dipakai untuk membantu paman Ken yang terlibat masalah hukum di Surabaya. Tentu saja kakek Morgan tidak percaya pada Ken yang sejak SMA telah menipu cucunya. Kakek Morgan pun memerintahkan sang cucu Randy untuk minta Ken mengembalikan uang 87 juta itu. Tapi ditunggu-tunggu hingga bulan November 2022, tidak ada etikat baik Ken mengembalikan uang tersebut. Kakek Morgan pun meminjam HP Randy dan langsung menelpon Ken. Dengan tegas, dia minta pemuda itu mengembalikan uang 87 juta itu. Jika tidak, saya akan adukan masalah ini ke orang tuamu, pihak kampus, dan polisi. Ken gelagapan dan mohon agar kakek Morgan jangan mengadukan dirinya. Dia janji akan segera mengembalikan uang itu. Tapi hal itu hanya omong kosong sebab Ken tahu dirinya tidak mungkin mengembalikan uang itu. Apa yang kini harus dilakukannya? Ken lalu menghubungi Randy dan bilang dia ingin kakek Morgan mati agar dirinya terbebas dari tanggung jawab membayar uang 87 juta. Ken merancang tiga langkah. Langkah pertama, dengan cara meracun makanan dengan cyanida. Langkah kedua, memberi obat tidur yang dicampur racun. Langkah ketiga, turun tangan langsung membunuh kakek Morgan. Langkah pertama dan kedua, yakni meracun gagal. Meskipun nenek Yeni sempat memakan sedikit sop yang dibubuhi racun cyanida, wanita itu selamat. Karena racun gagal, Ken bilang ke Randy agar mereka melaksanakan langkah ketiga, yakni langsung membunuh kakek Morgan lalu membunuh nenek Yeni. Pembagian tugas adalah Randy yang akan mengajak kakek Morgan ke lokasi eksekusi di parkiran McD dan membantu memegang tangan dan tubuh sang kakek agar tidak melawan, sedangkan Ken menyiapkan alat dan melakukan eksekusi. Dan demikianlah pada tanggal yang sudah ditetapkan, 23 November 2022, setelah berbelanja dengan kakek Morgan di ramai Mall Malioboro, Randy membawa sang kakek ke McD dan memarkir mobil di sana. Randy lalu turun, sedangkan kakek Morgan menunggu di dalam mobil. Sementara itu, Ken sudah terlebih dulu tiba di parkiran McD dengan sepeda motor pinjaman. Dia berdiri menunggu Randy di luar pintu McD. Ketika Randy datang, Ken tetap di luar sedangkan Randy masuk membeli minuman. Setelah itu keduanya menuju mobil. Randy masuk dan duduk di belakang setir sedangkan Ken masuk dari pintu belakang dan langsung menjerat leher kakek Morgan yang duduk di jog depan dengan tali. Kakek Morgan merontah. Randy segera memegangi badannya agar tidak melawan. Lalu wajah sang kakek dibekap bantal. Proses eksekusi berlangsung 10 menit hingga kemudian kakek Morgan diam, tidak bergerak. Mereka pun meninggalkan McD dengan mobil, membawa jasad kakek Morgan. Di pinggir jalan, mereka sempat berhenti selama 20 menit untuk mengatur posisi kakek Morgan di jog depan agar tampak seperti orang duduk dan tertidur. Lalu mereka berputar-putar di sekitar kota baru untuk memikirkan rencana selanjutnya. Namun Ken muntah-muntah, 3 hingga 4 kali hingga dirinya lemas. Randy pun mengarahkan mobil ke IGD rumah sakit dan menemani Ken berobat. Namun setelah diperiksa dokter dan diberi obat, keduanya kabur tanpa membayar. Kini saatnya membunuh nenek Yeni. Randy pun menyetir mobil menuju rumah sekaligus toko kakeknya di jalan pangeran Mangku Bumi. Sementara itu, Ken bersembunyi di bagian belakang atau bagasi mobil. Setiba di rumah, nenek Yeni menyambut, Di mana akung? Randy menjawab, di mobil, tertidur. Nenek Yeni bersama ART Sumini segera mendatangi kakek Morgan di mobil. Ken yang saat itu bersembunyi di bagasi mobil membatalkan niat membunuh nenek Yeni karena ada ART Sumini. Jadilah dirinya tetap meringkuk di bagasi. Hingga kemudian Randy, nenek Yeni, dan Sumini membawa kakek Morgan ke rumah sakit Pantirapih. Setiba di rumah sakit, setelah kakek Morgan dibawa ke ruang IGD, diam-diam Ken keluar dari bagasi dan menelpon temannya untuk dijemput guna mengantarnya ke McD, mengambil sepeda motor yang diparkirnya di sana. Dan demikianlah, setelah mendengar pengakuan Randy, polisi pun meringkus Ken. Ken membantah tudingan Randy. Dia bilang justru Randy lah dalang pembunuhan sang kakek. Selama ini Randy yang minta bantuan Ken membeli racun cyanida dan obat tidur. Randy juga yang menjerat dan mencekik hingga sang kakek tewas di mobil. Ujung-ujungnya, kedua teman itu saling tuding. Namun ada satu pertanyaan besar. Bagaimanakah sebenarnya hubungan Ken dan Randy selama ini? Mengapa seolah-olah Ken mudah saja menipu Randy? Dan Randy dengan patuh mengirimkan uang dalam jumlah besar kepada Ken. Bahkan bersama Ken tega membunuh kakeknya. Ternyata, ada satu kisah yang cukup mencengangkan di antara keduanya. Begini ceritanya. Menurut pengakuan Randy, saat duduk di SMA Oli Van Jogja, dirinya jadi korban buli Ken dan gengnya. Suatu hari saat duduk di kelas 1 SMA, usai kegiatan ex school, di toilet lantai atas sekolah, Ken membekapnya lalu menyodomnya. Saat melakukan hal itu, Ken mengambil video, dan dengan video mesum itu, Ken memeras Randy tanpa henti. Randy mengatakan Ken menyodomnya hingga 2 kali, dan setiap melakukan aksinya, Ken mengancam dan mengebuki Randy. Setelah itu, Randy selalu menuruti keinginan Ken sebab dia takut dengan ancaman Ken yang akan menyebarkan video mesum itu. Randy mematuhi Ken. Misalnya, diajak jalan oke. Diajak minum alkohol juga oke. Randy juga manut ketika Ken memaksanya membeli barang-barang branded berupa tas, jaket, dan perhiasan senilai total 24 juta, yang ternyata KW. Ketika keduanya kuliah di Universitas Atmajaya Jogja, Ken kembali beraksi. Saat itu, Randy menerima email dan chat dari Marcel, yakni Om Ken, yang menurut Ken sedang tersandung masalah hukum di Surabaya dan butuh biaya. Di samping itu juga, Marcel mengajak Randy berinvestasi. Randy berusaha menolak, tapi Ken mendorongnya di tangga kampus dan mengancam akan menyebar video mesum itu. Randy akhirnya menuruti dan mencuri uang kakeknya secara bertahap dan juga mentransfernya secara bertahap terhitung sejak awal masuk kuliah hingga mencapai 87 juta rupiah. Padahal kenyataannya, email dan chat Marcel tersebut akal-akalan Ken, karena sebenarnya Ken sendirilah yang berpura-pura jadi Om Marcel dan mengirimkan email dan chat kepada Randy. Menurut Randy di hari naas itu, sebenarnya Ken minta bertemu kakek Morgan untuk membicarakan pengembalian uang 87 juta. Tapi ketika Randy mengajaknya bertemu sang kakek di parkiran McD, Ken malah mengancam Randy untuk membantunya membunuh sang kakek. Dan di bawah ancaman Ken itulah, menurut Randy, dia terpaksa membantu aksi pembunuhan tersebut. Di persidangan yang digelar di pengadilan negeri Jogja, Randy dan Ken lewat pengacara masing-masing saling tuding. Randy bilang Ken otak pembunuhan. Di riwayat pencarian Google, Ken juga ditemukan pencarian cara mencekik dan membunuh seseorang secara cepat. Sebaliknya, Ken bilang Randy lah dalang sesungguhnya. Pengacara Ken mengatakan, Ken hanya diajak Randy untuk membunuh. Buktinya, luka jeratan di leher kakek Morgan menunjukkan pelaku pencekikan bukan Ken. Ken berada di jok belakang, sedangkan Randy di depan, di samping korban. Luka lehernya ada di bagian samping leher, bukan di bagian depan leher sekitar Jakun. Jelas pelakunya Randy, bukan Ken. Menurut sang pengacara, Ken bahkan sempat memukul Randy saat mencekik kakeknya. Saat dicekik, Ken yang duduk di jok belakang memukul Randy agar menghentikan tindakannya. Bahkan Ken sampai muntah-muntah menyaksikan kejadian itu. Muntahan Ken ada buktinya di mobil berupa tes DNA. Kalau Ken otak pembunuhan, saya yakin tidak sampai muntah. Ken ini kaget, kok Randy seperti itu sampai dia muntah? Itu traumatis buat Ken. Setelah kejadian, Ken minta Randy membawa sang kakek ke rumah sakit untuk diobati. Tapi permintaan itu ditolak Randy. Di persidangan, tiga teman Ken turut bersaksi yakni Sado, Jojo, dan Jovan. Mereka bilang pembunuhan kakek Morgan direncanakan Ken yang curhat ke mereka punya utang 87 juta ke sang kakek. Saat itu teman-temannya sempat menyarankan agar Ken menjual sepeda motornya atau memberitahu orang tuanya. Tapi Ken menolak dan malah memilih untuk menyelesaikan sendiri masalah itu. Ken lalu minta bantuan teman-temannya membelikan cyanida yang katanya untuk membasmi hama singkong. Dia juga minta dibelikan obat tidur. Teman Ken bersaksi saat memakai racun cyanida, Ken memandu Randy lewat telpon untuk memasukkannya ke dalam shop yang kemudian dimakan nenek Yeni. Saat itu si teman jadi ketakutan karena menyadari cyanida itu ternyata dipakai untuk meracun orang. Tapi Ken menenangkannya dan bilang nenek Yeni hanya dirawat di rumah sakit dan tidak meninggal. Setelah upaya racun gagal, Ken kemudian minta bantuan teman-temannya mencari pembunuh bayaran yang akan dibayar 20 juta. Permintaan itu ditolak teman-temannya. Dan sejak saat itu, teman-temannya tidak mau lagi berurusan dengan Ken. Dalam persidangan, Hakim sempat menanyakan kepada ketiga teman Ken yang bersaksi. Mengapa sih mereka begitu takut pada Ken yang tampaknya sangat dominan? Mereka kemudian menjawab. Karena Ken, teman yang baik, sering mentraktir. Bahkan memberi pinjaman saat mereka butuh uang. Saya sering pinjam uang karena kiriman dari orang tua mingguan. Saya pinjam paling banyak 150 ribu. Ken juga sering antar jemput saya, bertanya, udah makan belum? Kalau belum, dia tawarkan pakai uangnya dulu. Demikian kata saksi bernama Sado yang merupakan teman kuliah Ken. Di persidangan terkuak pula hobi Ken bermain judi slot. Bahkan sekali deposit, dia bisa menghabiskan uang hingga 4 juta. Hal itu dibenarkan Sado. Sekali main 4 juta, dia deposit di depan saya. Awal kenal dia sudah main, jutaan. Saya juga main tapi hanya iseng 50 sampai 100 ribu rupiah saja, kata Sado. Para saksi juga mengatakan, mereka baru tahu Ken membunuh kakek Morgan setelah ada rekan mahasiswa yang mengunjungi Ken di tahanan. Akhirnya, vonis pun dijatuhkan kepada kedua pelaku. Menurut majelis hakim, Ken lah yang menjeratkan tali ke leher kakek Morgan, sementara Randy memegangi badan sang kakek, lalu memukul dan membekapnya dengan bantal serta mencekiknya. Majelis hakim juga mengatakan perihal pengakuan Randy yang bilang dirinya takut Ken akan menyebar video Sodom tidak berdasar, sebab tidak ada bukti yang mendukung peristiwa itu. Majelis hakim memutuskan Randy terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dengan sengaja membantu Ken melakukan pembunuhan. Randy pun di vonis 18 tahun penjara. Randy banding dan vonis berkurang jadi 15 tahun. Sementara itu, Ken yang merupakan dalang pembunuhan di vonis lebih berat 20 tahun. Kejahatan yang dilakukan kedua mahasiswa ini sangat keji di usia mereka yang masih sangat muda, Randy 18 sedangkan Ken 19 tahun. Pihak keluarga Randy, terutama nenek Yeni yakin Randy adalah korban kejahatan Ken. Randy menuruti apapun keinginan Ken termasuk membunuh sang kakek di bawah ancaman. Sebab itulah nenek Yeni dan keluarga kecewa atas vonis hakim pada Ken yang dinilai terlalu ringan. Padahal nenek Yeni menganggap kejahatan Ken banyak sekali, termasuk membuat sang nenek nyaris meninggal karena kejang-kejang setelah makan sop beracun hingga harus dirawat di rumah sakit selama 9 hari dan punca kejahatan Ken adalah membunuh kakek Morgan. Menurut nenek Yeni, seharusnya Ken di vonis mati. Nenek Yeni dan keluarga telah memaafkan Randy yang sejak kecil sudah yatim piatu. Kami mengasihi dan membesarkan Randy selama 18 tahun dan Randy sangat dekat dengan kakeknya. Setelah saya kehilangan suami, kini saya kehilangan cucu. Saya yakin sekali Randy tidak mungkin punya rencana membunuh kakeknya sendiri. Demikian kata nenek Yeni. Menurut kalian siapa dalang sebenarnya? Benarkah Ken dalangnya? Seperti kata pengacaranya. Apa mungkin seorang dalang muntah-muntah hingga dibawa ke IGD setelah melakukan aksi keji itu? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih. Terima kasih.